hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang guys jadi hari ini saya akan melakukan penyetelan lagi tapi ini lebih detail jadi untuk teman-teman yang pemula atau helper atau driver yang ingin melakukan penyetelan bisa melihat video ini bisa menyimak video ini karena saya akan jelaskan lebih-lebih detail lagi guys khususnya untuk pemula Oke sebelum melakukan penyetelan komponen atau kunci-kunci yang kita siapkan terutama untuk kunci bintang untuk melakukan penyetelan atau untuk membuka bautnya kita simpan di sini tersin saya guys cuci bintang l10 untuk yang ini Oke setelah itu tang recet dan sambungannya untuk untuk sambungan saat membuka pakai sok ini webeng plat pas 10 10 12 sama 10 jadi untuk angin sama minyak sama untuk yang di dalamnya guys terus satu lagi L10 Cuma disini saya lupa bawa L10 nya jadi kita gunakan yang ada saya dulu guys Oke sebelum melakukan penyetelan kita buka dulu kotaknya serta yang angin L10 nya Terus guys ini sudah ternyata ternyata ini yang untuk minyak sudah diganti sudah hilang ini sudah ditutup ditutup guys menggunakan karet jadi ini sudah tidak ada jadi dia sudah tidak ada stopper di dalamnya Oke sekarang kita coba buka dulu kotaknya Oke jadi ini sudah saya longgarkan semua untuk angin penutup spring membran sekarang kita tinggal buka hati-hati botnya jatuh simpan tempat yang aman Oke tinggal kita buka penutupnya Oke tinggal kita buka penutupnya Jadi sepertinya ini masih standar Jadi saya tunjukkan dulu untuk standarnya itu berapa jumlahnya yang bareng Jadi ini untuk yang standar itu sekitar 8-9 ulir Jadi ini sepertinya masih standar guys belum di setel yang bagian dalamnya Cuma yang pernah di setel itu angin sama minyaknya Oke sekarang kita akan melakukan penyetelan Yang perlu kita setel pertama adalah Yang ini yang minyak cuma karena disini sudah tidak ada Jadi saya akan tinggal menjelaskan Jadi kalau untuk minyak itu yang standarnya biasanya itu sekitar 9 Jadi kita tinggal mundurkan di sebelas Atau dia harus rata di dinding ini agar tidak ada stopper lagi di dalamnya Terus setelah itu kita akan melakukan penyetelan di baut yang menggunakan obeng plat atau obeng min yang bagian kepalanya Kita longgarkan murnya Terus kita hitung sekitar 7 ulir 7 ulir Abis itu kita kencangkan ulang Nah kalau kunci T10 tidak masuk Tidak mampu masuk karena tertahan disini Tertahan di yang baring Kita longgarkan terlebih dahulu yang baring Kita majukan Sampai T10 itu bisa masuk Bisa masuk terus bisa melongkarkan mur yang Untuk baut yang menggunakan obeng plat Terus kita setel kita posisikan di 7 derat atau 7 ulir Setelah itu kita kencangkan ulang Kita kencangkan ulang Setelah itu langkah ketiga Setelah yang minyak yang baut berdiri pakai obeng plat Terus kita setel yang baring Yang baring dari posisi standar Kalau untuk kendaraan yang bermuatan ringan Cukup kita kasih 11 Kita kasih 11 Kita gunakan kunci pas 10 2 Kita tahan yang bagian belakang ini Terus kita buka mur yang depannya Setelah itu kita putar Kita mundurkan Sampai dia mencapai 11 11 ulir atau 11 derat Oke setelah itu kita kencangkan kembali Kita kencangkan kembali Terus yang langkah berikutnya Atau langkah keempat Yang ini Yang menggunakan mur double Atau mur dua Itu biasanya kalau standar itu Muncul sekitar 1 atau 2 derat Kita longgarkan Kita longgarkan dua-dua murnya Menggunakan kunci pas 10 Atau ring pas 1 Satunya ring Atau T T 10 Kita longgarkan Terus kita ratakan Kita ratakan Baut Sama murnya Dia harus posisinya rata Oke seperti itu dia guys Terus kalau sudah rata Kita kencangkan kembali Kita kencangkan kembali Terus yang lain kita cek Jangan sampai Longgar Oke Kalau sudah yang bagian ini Kita lanjut ke penyatilan berikutnya Yang itu spring membran Nah spring membran ini Kita harus setel juga Karena dia mempengaruhi Kinerja turbo Nah ini kan ini Sepertinya ini belum disetel Kita coba gerakan ini Ini Pergerakannya berat Ini berat karena belum disetel di spring membran Jadi langkah berikutnya itu Harus menyetel spring membran Karena disini belum disetel Kita setel saja Tadi kan pergerakan yang di dalam kotak itu Tidak ada atau keras Setelah kita setel spring membran Kita coba Apakah sudah ada pergerakan Jadi kalau ukurannya ini Itu kita sisakan sekitar satu batang Korek atau macis Kayu Oke ini mungkin sudah cukup Coba saya Nah ini Kita bisa lihat Ini sudah ada Pergerakan Sudah lebih enteng dari yang tadi Oke kita tambah Sekarang kita coba ulang Bisa kelihatan guys Nah itu Nah itu Dia sudah ada pergerakan Jadi Seperti itu dia harus ada pergerakan Jadi saat RPM Rendah pun dia sudah Suara turbo Suara turbo sudah berfungsi Kinerja turbo sudah berfungsi Maksimal Sehingga turbo itu bisa mengeluarkan Siulan yang Kalau kedengaran itu Seperti powernya keluar guys Oke kalau setelah penyetelan ini Spring membran Kita lanjut ke penyetelan berikutnya Yaitu Untuk angin Jadi kalau teman-teman Ingin memulai dari depan sini Boleh juga Jadi yang mana Menurut teman-teman lebih simple Lebih gampang Bisa Dimulai dari Langkah yang mana saja boleh Oke jadi Saya lanjutkan Kita akan melakukan penyetelan di angin Untuk angin sendiri Kita kasih Untuk standarnya Biasanya itu Kalau untuk standar Itu ulirnya sekitar 9 9 ulir keluar Kita tinggal Sisakan 7 7 ulir Nah ini sudah saya setel tadi Coba kita hitung Jadi kalau standarnya 9 Kita sisakan 7 7 atau 6 Dia main disitu Kalau disini 7 Disini boleh pakai 6 Coba kita hitung Oke ini 6 6 ulir Jadi seperti itu Melakukan penyetelan guys Setelah melakukan penyetelan itu Kita tutup Kita rapatkan semua Kita Jangan lupa untuk Melakukan pengecekan Jangan sampai ada ketinggalan Yang tidak Dikencangkan Setelah melakukan penyetelan Pada kotak Untuk Untuk Menyesuaikan Putaran Mesin Kita harus melakukan penyetelan Juga Di timingnya Jadi teman-teman bisa Melakukan penyetelan Di timing Di bagian Boss pom Penyetelan timing Timing Tinggal kita Posisikan berapa derajat Jadi kalau Untuk yang sering Saya gunakan itu Antara 11 sampai 13 Kalau yang full Boleh menggunakan 13 Kalau yang Muatan ringan Boleh 11 Jadi seperti itu Ini saya tidak Melakukan penyetelan timing Karena sudah Disetel timingnya Jadi teman-teman Kalau ingin melakukan penyetelan timing Bisa lihat di video saya Yang sebelum-sebelumnya Atau nanti kalau ada kesempatan Saya buatkan video Untuk penyetelan timing Oke Terima kasih teman-teman Sampai disini videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Share Dan di subscribe Oke Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh